Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube mas Reza Jadi di pagari ini di depan kita sudah ada sebuah mobil keluaran dari Nissan Yaitu Nissan X-Trail T31 tahun 2009 Mobil ini adalah SUV yang bersaing ketat dengan 6 SUV yang beredar di Indonesia Yaitu Honda CR-V, Suzuki Grand Vitara, Ford Escape, Hyundai Tucson dan juga Kia Sportage Serta si Nissan X-Trail ini sendiri Dibanding dari 6 atau 5 merek yang tadi saya sebutin Nissan X-Trail ini memberikan sebuah pengalaman berkendara yang berbeda ya Kalau tadi itu banyak yang mengutamakan kenyamanan, fitur Tapi si Nissan X-Trail ini menawarkan anda sebuah pengalaman berkendara dengan Tesan yang tough, yang gagah Dari bahasa desain mobil ini juga bisa lihat ya Masih kotak-kotak, masih dipertahankan desain T30 atau generasi sebelumnya Dimana di generasi sebelumnya Nissan ini bisa memenangkan persaingan pasar ya Bahkan dengan Honda CR-V yang generasi pertama Karena si Nissan ini desainnya tuh tough banget, kotak-kotak banget Dan modern SUV ya Gak seperti SUV-SUV sebelumnya yang banyak ngegantung-gantung band di belakang Ini sudah tidak ada gantungannya, sudah tidak ada kondenya Dan mobil ini menawarkan 2 pilihan mesin, 2000 dan di 2500 Dan juga ada transmisi manual dan juga ada otomatis dengan CVT Skytronic, karena dia CVT yang bisa digunakan Treptonic-nya Ada tipe ST, XT dan juga Utec Nah kita langsung bahas aja Jadi dari bahasa desain ini mobil sama ya seperti pendahulunya Gak berubah bahasanya, hanya skalanya diperbesar Nah itulah yang ngebuat si Nissan ini kalah saing sama si Honda CR-V Karena CR-V generasi 1 ke generasi 2 ke generasi 3 Itu dalam kurun waktu 2002-2007 Itu 3 kali berubah desainnya Sehingga di tahun 2007 si RV itu berubah menjadi SUV Metropolitan Tetapi si Nissan ini tetap mempertahankan gaya desain jeep-jeepnya Sehingga di generasi ini bisa dibilang dia kalah saing Tapi gak bisa dibilang gak laku juga Karena di jamannya ini banyak banget beredar ya Warna silver, warna putih, warna hitam, warna abu-abu Ini mobil cowok banget lah Yang suka maskulin ini mobil dapet banget feelnya Lampunya liat nih Masih bening banget kan Bray Tahun 2009 ini gue dapet unitnya bagus banget Gue boleh cerita sedikit ya Jadi kalian yang nyari X-Trail Yang nyari CR-V Yang nyari X-Cade Itu kan mobil-mobil mahal di zamannya Tapi kenapa harganya tuh jadi turun di tahun 2010 ke atas 2022 Sorry maksud gue Karena nyari mobil yang kondisinya masih bagus Orisinil, luar dalam, sampai kaki-kaki prostring itu susah Bray Kalian pasti yang murah-murah tuh udah banyak yang rusak Atau banyak yang diganti Tapi tidak menggunakan part originilnya Jadi mobil yang harusnya nyaman tuh Jadi gak nyaman gara-gara partnya tuh Atau maintainnya tuh gak baik Gitu Ini lampunya ya Gak ada yang istimewa Gak ada proyektor Tapi lampunya ini Clear banget Ya Sen disini Lampu jauh dan lampu Lampu Utamanya disini Menggunakan halogen Fock lamp juga masih menggunakan halogen Dan kristal multi reflektor Kalau kalian beli yang XT disini tuh ada semprot-semprotannya Tapi ini gak ada Terus yang XT tuh punya Roof rail dengan lampu Dan ini gak ada Di bagian tengah Grillnya Logo Nissan besar Dan juga ada Nah ini bukan honeycomb ya Kotak-kotak gitu Prisma-prisma seperti itu Dan Bampernya seperti ini Gitu Ada tambahan di sebelah kiri Spion tanduk Yang ngebantu kalian buat ngeliat Bagian bodi sebelah kiri Untuk Spion sudah ada sennya Dan di fender ada sennya Dan ini juga besi semua Beda sama T30 Yang ini ada plastik ya Bannya juga sudah menggunakan R17 Bahkan Model velaknya aja tuh Tough banget ya Kalau segi panjang itu ada 6 pilar Tentu sudah dibekali EBD EBA Dan juga ABS Sepanjang mobil ini juga sudah menggunakan Garis Over fender Berwarna hitam Jadi kesan SUV-nya Dapet banget Ground clearance dari mobil ini juga tinggi Door handle Menggunakan warna krum Dan sepanjang window line Menggunakan warna hitam plastik Atau hitam karet biasa Nah di bagian belakang ini yang keren ya Jadi Ada spoiler yang Tengah-tengahnya bolong seperti ini Ada lampu Krem LED Serta lampu yang generasi Pre-Facelift ini masih menggunakan Buah lam biasa Lampu Krem Lampu senja Lampu sen Lampu mundurnya bagian bawah Kalau kalian beli yang Facelift Ini sudah LED semua Lengkap Spoiler Rear defager Semprot-semprotan sama weeper Di bagian belakang Dan mobil ini Di bagian belakangnya juga ada tambahan Dua sensor parkir Serta Ini semua keyless ya Sampai belakang bahkan ada Kunci-nya Nah bagasi mobil ini Jadi kabin mobil ini Tidak bisa dibilang luas Kayak si RV ya Standar aja Tapi cukup rapih ya Dia ketutup Bisa ada tray yang ketutup Dan di bagian belakang Konfigurasinya rapih Bisa dibuka tutup Dengan Laci penyimpanan untuk sepatu Dan lain-lain di bagian sini Dongpraknya di sebelah sini Dan juga di sini ada kunci Atau towing-nya Ini bisa kita buka Untuk menutupi bagian tengahnya Di sebelah sini juga bisa ditutup 2.5 ST X-Tronic CVT Nah untuk bagian bensinnya lucu ya Dia gak ada tuas di bagian dalam Dia ngebukanya tuh Tengal didorong kayak gini Ini kesannya cowok banget sih Dan ini ergonomis banget Ergonomis banget Nah di bagian tengah Mobil ini menggunakan Jok fabrik Tapi ini tebal dan empuk banget Dan di bagian tengah ini Bisa dimundurin Sampai 3 step ya Mau bisa sampai 4 step malah Satu Dua Tiga Oh tiga step Jangan buat mobil ini Meskipun Lightroom yang gak luas-luas banget Tapi kalian tetap bisa nyaman Karena menggunakan Sistem Recleaning Kita matiin dulu Sistemnya Dior trimnya ya Dior trim ini sudah menggunakan Material soft touch Bahkan sampai bagian belakang ya Kita matiin dulu Nah jadi si Nissan X-T ini Bedanya sama yang X-T Bagian dalamnya tuh yang banyak Kalau di luar kan tadi cuma Satu Semprot-semprotan ya Dua Tiga sama lampu LED Nah ini bagian dalamnya beda banyak Kalau yang X-T Itu sudah menggunakan material kulit Kalau ini masih fabric Tapi fabricnya gak cepat kotor Dan ini empuk banget sih Tentu ya pasti lebih empuk Daripada kulit Kemudian Tidak ada tombol-tombol Seperti X-T Dan kalau X-T itu udah full black Kalau gak salah Tapi generasi faceliftnya juga sudah full black Ini kan masih ada warna grey dan black ya Kita langsung masuk aja Oh iya Kalau yang X-T juga sudah menggunakan Jok Elektrik loh ini masih Manual Meskipun semua lengkap ya Recleaning, head adjuster Maju mundur Serta lamber supportnya tuh ada Dan ini jauh banget ya Headnya bisa diatur jauh banget Dan yang Lucu di mobil ini Mobil ini tuh punya banyak cup holder ya Di door trim tentu dia punya Kanan-kiri Ada dua Di bagian tengah ada dua Jadi empat Dan di bagian sini ada dua kanan-kiri Jadi kalau kalian Nyetir mobil ini Kalian bisa naruh enam botol Di bagian depan Tanpa Bingungan Naro Botolnya Setirnya palang tiga Field aja Belum teleskopik Dan Nissan X-Trail ini memang Luar biasa ya Mobil Yang kenceng Tapi karena ini kenceng Maka kalian jangan berharap Mobil ini irit Karena mobil ini boros Bensinya 16 dalam kota 17 16, 17 Dan luar kota Paling jagonya 110, 111 Lo gak bisa expect banyak Buat si mobil ini Tapi kalau kalian yang nyari Apa Driving experience Yang kalian suka ngebut Ini mobil enak banget Dan shocknya tuh ya Shocknya tuh enak banget Buat di bawah ngebut Gak terlalu empuk Jadi gak ngambang gitu Kalian kalau nge mobil ini tuh Enak banget Di bagian tengah mobil ini Di atasnya dia punya Laci penyimanan terbuka Yang sekarang mungkin Berguna banget Buat taruh masker Ini soft touch ya Kanan kiri soft touch Dan sudah menggunakan Dual airbag Ini bisa dibuka Tapi sayang Gak ada Oh ada anginnya disini Di bagian bawah Jadi kalau kalian naruh botol Botol kaleng Bisa dingin nih minuman kalian Kisi rasa ada 4 Dan semua bisa dibuka tutup Sound system dari mobil ini juga Mantep sih Karena kan mobil-mobil premium ya Jadi Bassnya juga kerasa ya Enak Enak sih soundnya Mobil ini Dibanding sama yang dari Honda Ini lebih enak ini Dia punya Laci penyimanan tertutup Yang dalam dan besar banget ya Kalian bisa naruh Macem-macem di dalam sini Dan di bagian tengah Dia punya konsol box yang Gak gede Kecil Kecil gak dalam Tapi posisinya pas banget Buat dijadikan armrest Ketika kalian mengendara Dikuti lapis sikit Kulis sintetis Sehingga lebih enak Lebih nyaman Parking brake nya Masih konvensional biasa Dan ini X-tronic nya Jadi dia CVT Tapi bisa jadi Triptonic juga Jadi gak dicukur nih Sama si Nissan Basic-basic Fitur yang ada di mobil ini Dia hanya XT, ST dan Autek Hanya Entertainment Future aja Untuk basic nya dia Semua masih sama Gitu Nah kalau kalian beli Nissan yang Facelift Ini speedometer nya lebih bagus Temen yang pra facelift ya Pre facelift Jadi masih basic Cuman ada warna ember Tapi lengkap Ada trip A, trip B Konsumsi bahan bakar Posisi bensin Dan juga suhu mesin Dan juga suhu di luar Serta ada jam Ini gak jelas Karena gue menggunakan Wide camera Disini banyak gambar-gambar Buat fiturnya Apa? Xen nya lampu jauh Segala macam Di gambarnya disini RPM dan speedometer disini RPM nya sampai 240 Ini artinya Mobil bisa melaju Sampai kecepatan 200 Dan sangat mungkin Di 160-180 Itu jadi Average Average kalian Kalau kalian naik mobil ini Nah spion di bagian depan Sebelah kiri Benar-benar Ngebantu kalian Untuk Ber Berapa? Bermanuver Terutama Manuver ketika parkir Nah mobil ini Gak bisa dibilang luas ya Kayak pesaingnya tadi Tapi mobil ini Juga gak bisa dibilang sempit Standar lah Compare sama si Vitara Lebih besar ini Apalagi sampai bagian belakang Dia juga masih cukup luas Kalau si pesaingnya dari Suzuki kan Dia agak Agak sempit ya Joknya juga masih bisa Direcleaning Di bagian tengah Sehingga itu jadi Jadi tambahan Fitur menarik Buat si Nissan X-Trail Hand grip nya Semua model retrek Lengkap Di ketiga sisi Driver gak ada Kaca spion juga sudah Sudah menggunakan retractable Tapi belum auto fold Ketika di kunci Ini juga sudah menggunakan Material soft touch Berwarna chrome Dan sisi driver Dilengkapi dengan auto Tapi cuma satu aja Sisanya manual Dan yang Keren lagi Selain tadi bahannya Jadi Yang gak akan kalian temuin Di saingannya itu Bahan Bahannya soft touch Beda sama Pesaingnya itu Masih menggunakan plastik Dan juga dia Sudah menggunakan Keyless entry Meskipun belum ada Start stop engine button Dia masih diputer-puter Tapi ini sama Kayak si Vitara ya Tapi Nissan Nissan ini Lebih cepat Menggunakan Fitur keyless Bahkan si Evalu nya juga Sudah keyless Keren Jadi Mobil yang keyless itu Ergonomis lah Kalian gak perlu Cabut dan colok Kunci setiap kali Harus Malahan dan matikan mobil Oke gitu aja Terima kasih yang sudah Menonton video ini Sampai habis Jangan lupa dikasih like Dan di subscribe channel nya Dan buat teman-teman yang sudah Menggunakan Nissan X-Trail Mungkin dalam Pembahasan gue Masih banyak banget kekurangan Boleh dong kalian tambahin Di kolom komentar Tambahan-tambahan Atau pengalaman kalian Menggunakan Nissan X-Trail ini Seperti apa Semoga bermanfaat Terutama buat yang sedang Mencari referensi Mencari detail Luar dan dalam Ruar dan dalam Di mobil Nissan X-Trail ini Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya